Intro Setelah pemberontakan PKI yang dilakukan pada tahun 1965 kembali gagal para petinggi PKI menjadi target utama penangkapan Para petinggi PKI seperti DN Aidit, Syam Kamaruzaman dan petinggi-petinggi lainnya tertangkap dan dieksekusi tanpa proses pengadilan Sejak bulan Maret tahun 1966 Partai Komunis Indonesia PKI kemudian menjadi partai terlarang Dari petinggi-petinggi PKI yang telah tertangkap dan dieksekusi masih ada petinggi-petinggi PKI yang belum tertangkap Salah satunya adalah Sudisman Dia adalah anggota tertinggi keempat dari politbiro Partai Komunis Indonesia dan merupakan salah satu dari lima pemimpin senior PKI yang diadili Selama pelarian, Sudisman sempat mencoba mengatur kembali PKI menjadi gerakan bawah tanah setelah para pemimpin senior lainnya ditangkap dan dieksekusi Dia bertindak sebagai pemimpin PKI untuk waktu yang singkat sebelum penangkapannya Niat Sudisman untuk memperbaiki partai harus dikubur dalam-dalam Pada penghujung tahun 1966, tepatnya pada tanggal 6 Desember Ia tertangkap di sekitar Tomang Sudisman kemudian ditahan di dalam sel berukuran 2,2 x 3,6 meter selama lebih dari 7 bulan atau tepatnya 211 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember tahun 1966 Penjara bukanlah hal baru baginya Waktu muda dia pernah dipenjara pemerintah kolonial Belanda karena presdelik Sebagai sosok petinggi PKI, track record Sudisman tidak bisa dipandang sebelah mata Bersama Amir Syarifuddin, ia menjadi bagian dari jaringan kelompok PKI ilegal saat penjajahan Jepang Keduanya kala itu bergerak di akar rumput bersama rakyat Sudisman dikenal sebagai organisator yang jitu dan cerdek Maka ia dijuluki The Kingmaker Ia juga dikatakan sebagai kamus berjalan Yang bisa dimintai bantuannya bila seseorang lupa atau tak mampu mengingat-ingat Suatu hal penting yang ingin dikemukakan Ketika PKI bergerak di bawah tanah dan ilegal pada zaman pendudukan Jepang Sudisman pernah dijatuhi hukuman Bui selama 8 tahun Beruntung hukuman itu tak dijalannya secara penuh Karena Jepang terlebih dahulu hengkang dari tanah air pada tahun 1945 Setelah bebas, dia menjadi pimpinan Pemuda Republik Indonesia atau PRI Dan juga anggota Komite Nasional Indonesia KNI Jawa Timur Ketika organisasi pemuda sosialis Indonesia atau pesindu berdiri pada tanggal 10 November tahun 1945 Menurut Norman Joshua Sulias dalam Pesindu Pemuda Sosialis Indonesia 1945-1950 cetakan tahun 2016 Sudisman termasuk menjadi salah satu pendirinya Ia mendirikan pesindu bersama Wikana, Ruslan Wijaya Sastra, Krisabanu, dan lain sebagainya Pesindu kemudian menjadi organ pemuda yang sangat berpengaruh Setelah kongres ketiga pesindu pada tanggal 12 November tahun 1950 Pesindu kemudian berganti nama menjadi Pemuda Rakyat atau PR Organisasi pemuda itu belakangan menjadi Underbow PKI Dan ikut dibubarkan setelah pemberontakan 1965 Menurut Suho Gi, dalam orang-orang di persimpangan kirimu Dalam susunan organisasi yang dibentuk pada tahun 1948 Setelah Musho kembali dari Eropa Sudisman masuk ke dalam struktur PKI dan seksi organisasi Menurut pengakuannya sendiri Seperti terbaca dalam Pledoi Sudisman Dan statemen politiknya menyongsong eksekusi cetakan tahun 2001 Sudisman menjadi kepala organisasi Central Committee Atau CC alias pengurus pusat PKI Kedatangan Musho memang mengubah secara dramatis jalan perjuangan PKI Musho datang bukan hanya untuk mengambil alih PKI Namun juga mendorong PKI mengambil jalan yang lebih radikal Dan memuncak pada perciwa kudeta Madion tahun 1948 Setelah pemberontakan tahun 1948 yang gagal Banyak para petinggi PKI yang dieksekusi termasuk Musho Namun tidak semua anggota dan petinggi PKI mati terbunuh Mereka yang berhasil lolos dari pembersihan membangun kembali partai itu Termasuk Sudisman yang pada tahun 1950 Diangkat sebagai sekretaris CC PKI Di bawah kepemimpinan DN Aidit yang masih terhitung muda pada awal tahun 1950-an Sudisman dipercaya untuk urusan organisasi sebagai sekretaris CC PKI Ketika menjabat sebagai anggota politbiro PKI Dia juga menjadi anggota Departemen Organisasi PKI Di luar urusan partai Sudisman adalah anggota Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Majelis Permusawaratan Rakyat Sementara Atau disingkat dengan DPRGR MPRS Saat ditangkap setelah pemberontakan PKI tahun 1965 Sudisman memilih menggunakan pengadilan untuk menjelaskan sikap PKI Setidaknya mewakili empat kameranya itu Dan ia menyadari benar bahwa peledoinya akan menjadi dokumen sejarah Kesadaran itulah yang membuatnya memanfaatkan panggung Mahmilup dengan sebaik mungkin Ketika persidangan itu berlangsung Ia mengaku sedikit kecewa lantaran persidangan tersebut tidak terbuka untuk masyarakat luas Sungguh sayang bahwa sidang-sidang Mahmilup yang mengadili perkara saya ini Tidak disiarkan oleh RRI Seperti halnya dengan sidang-sidang Mahmilup yang lalu sejak pengadilan perkara saudara Dr. Subandrio Walaupun tidak disiarkan oleh RRI Saya yakin bahwa secara getok tular, secara berantai akan sampai pada mereka Sebab Mount Blat adalah lebih cepat tersiar daripada Stadblat Dalam persidangan secara terbuka Sudisman mengatakan Saya sendiri terlibat dalam G30S Tetapi PKI sebagai partai tidak terlibat dalam G30S Bagi Sudisman gerakan yang tak melibatkan masa rakyat seluruh pendukung PKI se-Indonesia Hanyalah sebuah avon turisme Atau petualangan politik petinggi partai Bagaimanapun juga sebagai pimpinan tertinggi yang masih hidup Saya memakai kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi Paparan Sudisman tersebut ia beri judul Urayan Tanggungjawab Sebagai hasil dari perenungannya selama menekam dalam tahanan Ia merasa bertanggung jawab kepada rakyat dan partai komunis Indonesia Rakyat yang dimaksud ialah kaum buru, kaum tani, berjuis kecil di luar kaum tani Termasuk kaum intelektual revolusioner dan berjuis nasional yang anti-imperialis Dan anti-tuan tanah atau anti-feodal Sudisman mengatakan dengan jelas Saya dengan mereka membangun kembali PKI sejak tahun 1951 Dari kecil menjadi besar Dari berpolitik salah menjadi berpolitik benar Dari terisolasi menjadi berfront luas Dari kurang belajar teori menjadi mulai belajar teori marxisme, leninisme Dan karena tidak menguasai teori marxisme, leninisme secara konkret Kemudian berakhir terpelanting dalam kegagalan G30S Yang membawa kerusakan berat pada PKI Para pentinggi PKI tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan organisasi Melibatkan diri ke dalam G30S Yang tidak berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi masyarakat G30S nyatanya menjadi jalan yang justru menghancurkan PKI G30S telah menyebabkan terpencilnya partai dari masyarakat Kalau sudah jauh dari masyarakat Yang harusnya jadi pendukung utama PKI Maka habis sudah PKI Ia menampik keterlibatan PKI sebagai organisasi dalam G30S Apandatapi Sudisman berkata Saya pribadi terlibat dalam G30S yang gagal Kegagalan ini berarti pula kegagalan saya dalam memimpin PKI Sehingga mendorong menjadi unggulnya pihak lawan PKI Baginya sangat jelas G30S adalah kesalahan fatal yang dari sanalah PKI harus ikut-ikutan memikul akibatnya Dan untuk semua akibat fatal itu Bagi Sudisman, seluruh pemimpin PKI harus memikul tanggung jawab Kalau pemimpinannya baik dan beres Seharusnya hal seperti itu tidak terjadi Demikian Sudisman melakukan otokritik Dan sebagai satu-satunya petinggi PKI yang masih hidup Ia memikul tanggung jawab untuk mewakili empat kameranya yang lain Sudisman mengatakan Mereka berempat adalah saya Dan saya adalah mereka berempat Sehingga solidaritas komunis mengharuskan saya Untuk menunggalkan sikap saya dengan mereka berempat Dan memilih jalan mati Ia memilih jalan mati yaitu jalan berlima menunggal jadi satu Jalan yang telah dilalui oleh kawan-kawannya Seperti DN Aidit, M. Halukman, Nyoto, dan Sakirman Jalan itu ia pilih karena setiap jalan yang dilaluinya Pasti akan mengarah kepada kematian Maka dari itu Ia memilih jalan pendek dengan hukuman mati Seperti teman-teman seperjuangannya Ia kemudian difonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati Itulah sekelumit kisah tentang akhir hidup dari Sudisman Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!